Nah selanjutnya adalah tahap forensik ya, jadi tahap forensik ini kita bagi menjadi 4 tahapan utama ya, jadi kurang lebih yang pertama adalah tahapan collection atau dia mengumpulkan barang bukti-barang bukti digital dari TKP atau tempat kejadian perkara, misalnya terjadi insidennya adalah di sebuah server gitu, maka seorang forensik kolektor misalnya ketika dalam sebuah tim sudah dibagi, misalnya seorang sudah diperankan sebagai kolektor spesialis, maka dia akan mengambil barang bukti digital berupa log-log jaringan atau log-log dari server yang terkenal insiden tersebut. Kemudian ketika terjadi di komputer, misalnya insidennya adalah ransomware gitu, maka dia akan mengambil salinan atau melakukan akuisisi terhadap komputer tersebut untuk dianalisis malwarenya, letaknya ada di mana atau bagaimana malware itu bisa masuk ke dalam komputer tersebut. Selanjutnya yang kedua dilakukan examination, jadi examination itu adalah pengolahan data dari hasil pengambilan barang bukti, jadi pengambilan barang bukti pun ada jenisnya bermacam-macam, ada yang disebut dengan life acquisition, ada juga yang disebut dengan death acquisition, life acquisition ketika perangkatnya menyala, kemudian death acquisition ketika perangkatnya dalam kondisi mati, itu juga berbeda perlakuannya. Kemudian examination, kembali ke examination dia pada intinya adalah analisis itu nanti di tahap ketiga tidak bisa dilakukan di barang bukti secara langsung, karena itu dapat membahayakan keselamatan ya atau keutuhan dari si barang bukti tersebut. Ketika dilakukan analisis dan ternyata mungkin terjadi kesalahan dalam analisis, maka barang bukti itu bisa dianggap telah cedera ya atau telah rusak gitu, jadi tidak bisa dipastikan bahwa apa yang dianalisis itu 100% sesuai gitu. Maka dilakukanlah yang namanya penyalinan dengan membuat yang namanya primary copy dan working copy. Jadi kita biasa mengerjakan analisis forensik itu pada working copy gitu, supaya lebih aman ketika nanti misal dalam analisisnya terjadi suatu kesalahan, maka kita masih bisa mengambil salinan lagi dari salinan yang telah dibuat di pertama kali. Jadi salinan sebelum dilakukan analisis itu perlu dilakukan sebanyak dua kali. Nah selanjutnya setelah dilakukan analisis, dihasilkanlah sebuah report atau laporan gitu. Laporannya nanti disajikan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan analisis forensik. Misalnya hanya cukup untuk mengetahui root cause, maka nanti akan reportnya sesuai dengan ruang lingkupnya, disusun sesuai untuk mengetahui root cause. Tapi ketika memang dia fungsi analisinya untuk melakukan upaya hukum, misalnya penagakan hukum, maka dia reportnya juga dengan format yang berbeda lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah barang bukti itu adalah kunci dari digital forensik ya. Jadi kembali lagi ketika barang bukti itu hilang, rusak atau mungkin tidak sesuai dengan kondisi awalnya, maka hasil report juga akan dipertanyakan. Nah selanjutnya, apa sih kapabilitas sebagai seorang analis forensik digital, mengingat tadi itu ya, ruang lingkup, kemudian apa metode dan langkah-langkah untuk melakukan forensik digital, maka analis forensik itu setidaknya di dalam dunia lingkup cyber ya, ini secara general dan khusus saya coba petakan, kalau dalam lingkup cyber security ya, kalau kita bicara yang cyber related mungkin akan lebih general gitu, kemampuannya karena mungkin lebih sederhana dalam konteks analisisnya. Namun kalau konteksnya cyber security atau cyber crime, itu dia lebih dalam karena dia harus memiliki beberapa kemampuan teknis. Contohnya adalah pentest, kenapa seorang analis forensik butuh kemampuan pentest? Karena dia perlu membaca atau mempelajari bagaimana sih seorang pencuri itu masuk ke dalam rumah gitu. Jadi dia harus tahu celah-celah yang biasa dimanfaatkan oleh para hacker itu di sebelah mana gitu. Terus hacking, yaitu termasuk dengan pentest ya. Kemudian information management, kenapa ini penting juga? Karena kita juga harus tahu nih dalam sebuah instansi yang menerapkan sebuah sistem gitu, bagaimana sih dia mengelola hak akses misal dari setiap pengguna. Misal orang keuangan tidak bisa mengakses data-data milik pimpinan, atau pimpinan tidak bisa mengakses data-data milik direktur dan lain sebagainya. Maka information management itu perlu kita pelajari, hak akses kepemilikan aset dan lain sebagainya, perlu kita ketahui untuk memetakkan bahwa insiden ini terjadi atau berdampak kepada siapa dan lain sebagainya. Kemudian programming, kita biasa mendapatkan insiden yang dia memanfaatkan shell atau ransomware gitu, yang mengenkripsi sebuah data atau aset-aset kita. Programming ini penting untuk kita mempelajari nih ketika ada script, oh apa sih maksud script yang dibuat dari hacker ini? Apakah dia cukup mencuri data atau dia mungkin menyimpan backdoor lain atau file-file lain ke dalam sistem? Atau dia mungkin mencoba untuk hanya ingin memasuki ke sistem kita saja dan lain sebagainya. Itu kita perlu juga. Networking sangat jelas perlu karena insiden cyber lingkupnya di ruang cyber yang terhubung via jaringan internet, yang disebut dengan jaringan internet berarti dasarnya adalah networking. Jadi kita harus paham tuh bagaimana orang itu ketika mau mengakses sebuah database, itu harus melewati perangkat-perangkat yang mana, kemudian apakah dia memungkinkan untuk akses keluar dan lain sebagainya. Kemudian ada website developing, kita juga perlu ketika sistem informasi berupa web, kita perlu paham bagaimana struktur kode dari si penyusun web, kurang lebih seperti itu. Memang tidak perlu terlalu dalam atau kita harus mahir dalam melakukan website developing, tapi kita setidaknya memiliki peran ulangi. Kita setidaknya memiliki pengetahuan untuk bagaimana membaca atau membaca skema dari si pembuat kode. Nah kalau pemampuan umumnya, ini yang diperlukan juga untuk cyber related crime, itu adalah memeriksa barang bukti secara ilmiah, metodologinya yang ditekankan berdasarkan tadi ya prinsip-prinsip forensik digital. Nah kalau kiat-kiatnya kurang lebih secara umum ya, yang pertama kalau yang memang dia sebagai seorang analis forensik digital, terlebih yang nanti akan dipetanggung jawabkan dalam urusan hukum, itu dia minimal harus tersertifikasi secara internasional yang memang dia kuat untuk diajukan jadi saksi ahli misalnya dalam persidangan. Atau minimal kalau memang tidak berkaitan langsung dengan urusan hukum, dia memahami hal-hal teknis yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah cara-caranya mungkin bisa mempelajari hal-hal itu secara open source melalui platform-platform digital, misal dari Youtube atau dari platform lain komunitas mungkin atau bootcamp dan sebagainya untuk membuka wawasan terlebih dahulu. Setidaknya apa sih yang perlu kita pelajari sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan, lingkup-lingkup teknis itu kita bisa pelajari secara mandiri, sehingga nanti ketika kita sudah menjadi seorang forensik analis atau analis forensik digital, kita sudah memiliki kemampuan-kemampuan sebagaimana saya jelaskan di bagian sebelumnya. Nah pada intinya adalah dalam menjalankan kegiatan forensik digital ini perlu dilakukan adanya pengembangan diri, serta memiliki semangat untuk mempelajari hal-hal baru. Karena apa yang kita analisis merupakan sebuah sistem yang dinamis gitu. Dengan berkembangin teknologi maka kita dituntut juga untuk lebih belajar lagi untuk mengidentifikasi atau menganalisis sistem-sistem dengan model yang baru gitu. Dan yang kedua adalah personel forensik digital itu sendiri yang pasti harus senantiasa semangat untuk mengembangkan diri. Karena ketika kita statis saja dan kita ternyata dihadapkan dengan sebuah sistem yang baru kembali lagi, maka kita akan mengalami lag atau mengalami shock ketika menghadapi sistem-sistem dengan model yang baru. Kita masih mengantut sistem-sistem yang lama maka kita akan ketinggalan gitu. Sehingga kita harus terus mengeksplore diri untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengikuti kelas-kelas tertentu yang berkaitan dengan ilmu forensik digital. Baik itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.